Kepolisian memastikan dua bayi yang dilahirkan di rumah sakit Sentosa, Bogor, Jawa Barat tertukar. Kini Siti Mauliah telah mendapatkan bayi yang ia perjuangkan selama satu tahun. Demikian juga Dian seperti Siti yang telah menemukan darah dagingnya sendiri. Namun berbeda dengan Siti, kondisi Dian sempat syok lantaran bayi yang ia rawat selama ini terbukti tertukar. Siti sejak awal memang sudah yakin bayi yang dilahirkannya di RS Sentosa setahun silam bukan anak kandungnya. Namun berbeda dengan Siti, Dian tak merasakan bayinya tertukar. Sehingga ia merasa syok ketika Siti mendatanginya dan mengatakan bayi mereka tertukar. Setelah hasil tes DNA mengukap faktanya, Dian kini sudah menerima kenyataan. Meski sebelumnya Dian sempat syok mengetahui hasil tes DNA membuktikan bayinya tertukar. Kuasa hukum Dian, Binsar Aritonang, mengatakan kelainnya butuh waktu untuk istirahat. Hal serupa juga dikatakan kuasa hukum Siti, Rusdi Rido yang menyebut kondisi Dian terguncang. Ketika bertemu, Siti pun mengaku sempat membisikkan sebuah pesan khusus yang menguatkan Dian. Siti meminta agar silaturahmi keduanya tetap terjalin. Permintaan Siti itu pun langsung diiakan oleh Dian. Terima kasih telah menonton!